Bayangkan komunitas cryptocurrency yang dipenuhi antusiasme saat sebuah fitur yang telah lama ditunggu akhirnya diluncurkan, menjanjikan untuk membentuk masa depan token favorit mereka. Bagi para penggemar Shiba Inu, momen ini telah tiba dengan peluncuran portal band Shibarium, yang dinamakan Shiba Inu Torch. Tetapi, apa arti ini bagi prospek harga Shiba Inu? Bisakah perkembangan ini mendorong Shiba Inu mencapai angka 0,01 dolar yang didamkan? Mari kita telusuri detailnya. Tim ekosistem Shiba Inu baru-baru ini memperkenalkan Shiba Inu Torch, sebuah portal band khusus yang dirancang untuk mengurangi pasokan Shiba Inu dengan membakar sebagian biaya dasar dari setiap transaksi di jaringan Shibarium. Inisiatif ini bertujuan untuk melawan inflasi dan meningkatkan kelangkaan, yang secara teori akan meningkatkan nilai token seiring waktu. Sejak peluncurannya, Shiba Inu Torch telah membakar sekitar 3,26 juta token Shiba Inu. Meskipun ini adalah awal yang positif, angka ini masih dibawa ekspektasi bulis komunitas. Sebagai konteks, tingkat pembakaran harian rata-rata sekitar 98,136 Shiba Inu selama 24 jam terakhir. Komunitas tetap optimis bahwa seiring meningkatnya adopsi Shibarium, volume transaksi akan naik, yang akan menyebabkan tingkat pembakaran yang lebih tinggi dan, akibatnya, pengurangan pasokan. Mencapai harga 0,01 dolar untuk Shiba Inu adalah target ambisius yang telah menjadi topik banyak diskusi. Untuk menilai kelayakannya, kita perlu mempertimbangkan dinamika pasokan saat ini. Pasokan beredar Shiba Inu sekitar 583 triliun token. Tim Shibarium telah mengusulkan untuk membakar hingga 100 triliun token Shiba Inu setiap tahun, yang dapat mengurangi pasokan sebesar 83 triliun token dalam 5 tahun, membawa totalnya menjadi sekitar 500 triliun token. Namun, bahkan dengan pengurangan substansial ini, mencapai target harga 0,01 dolar akan memerlukan kapitalisasi pasar yang jauh melampaui tolok ukur saat ini. Secara spesifik, harga 0,01 dolar dengan pasokan beredar 583 triliun Shiba Inu akan menghasilkan kapitalisasi pasar sebesar 5,83 kuadriliun dolar, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan kapitalisasi pasar Ethereum saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang realisme target tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Meskipun portal Benshiba Inu Torch adalah alat yang menjanjikan untuk mengurangi pasokan Shiba Inu, beberapa tantangan masih di depan. Tingkat pembakaran yang diusulkan, bahkan jika terrealisasi sepenuhnya, mungkin tidak cukup untuk mendorong harga mencapai 0,01 dolar dengan cepat. Selain itu, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada tingkat adopsi Shibarium. Peningkatan penggunaan jaringan akan menyebabkan lebih banyak transaksi, biaya yang lebih tinggi, dan, akibatnya, lebih banyak token yang dibakar. Faktor eksternal juga memainkan peran penting. Kondisi pasar, perkembangan regulasi, dan kompetisi dari kriptokarensi lain dapat mempengaruhi trajektori harga Shiba Inu secara signifikan. Selain itu, mencapai adopsi luas Shibarium sangat penting. Tanpa itu, dampak portal Benshiba Inu Torch. Peluncuran portal Benshiba Inu Torch tanpa diragukan lagi adalah langkah positif menuju pengurangan pasokan Shiba Inu dan potensi peningkatan nilainya. Namun, mencapai titik harga 0,01 dolar tetap merupakan tujuan yang tinggi yang akan memerlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan adopsi Shibarium, menjaga lingkungan pasar yang menguntungkan, dan mengatasi berbagai tantangan eksternal. Meskipun portal Benshiba Inu meningkatkan prospek jangka panjang untuk Shiba Inu, investor harus tetap waspada dan mempertimbangkan dinamika pasar yang lebih luas yang sedang berlangsung. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!